Saya ingin menjelaskan mengenai kegunaan VAT atau variable table VAT atau variable table Kita buat di sini, di ruang ini, di bagian ini Yaitu dengan klik kanan, insert new object, variable table yang paling bawah Kita klik keluar ini, kita oke saja VAT 1 Kita double klik dua kali Muncul layar atau Windows VAT Nah VAT ini gunanya untuk apa? Gunanya yaitu untuk memonitor PLC Kalau kita memonitor PLC simulator bisa lewat ini ya Bisa lewat sini Ini kalau saya, ini di bawahnya Nah ini angka, ini bisa kita lihat kalau satu ini dua angkanya Kalau yang saya klik ini jadi 18 Nah itu kalau simulator kelihatan Tapi kalau bendanya berupa PLC Kan tidak ada, angka-angka seperti ini tidak ada Maka bisa kita monitor dari PLC Isinya PLC bisa kita monitor dari VAT ini Caranya yaitu Kita tulis saja misalnya IB0 Kita pengen melihat IB0 itu isinya Berapa Nah disini bisa kita ganti dengan binary Kemudian untuk monitor kita gunakan kacamata Nah disini keluar 2 agar 001 0010 Sama dengan yang ada di sebelah kanan 001 0010 Demikian juga bila Di copy di bawahnya ada lagi misalnya Nah misalnya disini diganti Jadi kodenya disimal Nah ini 18 Sama dengan disini Jadi di PLC karena tidak ada layar seperti ini Tidak ada alat monitoring di PLC Kita gunakan VAT ini Ini misalnya di PLC ini Ada memori yang jalan Misalnya contohnya ini Kalau saya download Download semuanya Atau hardwarenya saja Saya download Di PLC Ya Headware mau saya download Supaya saya ingin melihat clocknya Clocknya berjalan di PLC Ini saya mau saya lihat clocknya Insert Bit memory Nah ini clocknya Saya berjalan Saya tutup lagi hardwarenya Nah dari PLC ini juga bisa melihat clock Ini saya copy Saya ingin nulis disini Saya males menulis Saya copy paste saja Nah disini sudah kelihatan Clocknya berjalan Kalau pakai binar Jadi klik kanan Terus nanti pilih Binary Ini clocknya berjalan Ini clocknya berjalan Untuk melihat Memonitor Di dalamnya PLC Karena di PLC tidak ada layar-layar seperti ini Ini adanya di simulator Ya itulah Kegunaan dari PLC Eh maaf Kegunaan dari VAT Atau variable table Terima kasih Terima kasih